Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kemudian pergilah orang-orang farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar, atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan, bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami, ada tujuh orang bersaudara, yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu, takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, Ialah, Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, Anak Daud. Katanya kepada mereka, Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. ada seorang pun. Sedang faleekan, Tidak ada seorang pun yang dapat menyebutkan sesuatu kepadanya. Tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya.